Mengajak masyarakat dan aktivis peduli lingkungan, lima anak muda yang tergabung dalam Pandawara Group bersama pemerintah kota Semarang melakukan aktivitas bersih-bersih pantai. Sampah yang berserakan, baik sampah plastik maupun sampah lainnya diambil dan dimasukkan ke dalam karung sampah. Mereka berjibaku di kenangan air keruh, tak kena lelah dan jijik. Mereka yang terlibat dalam kegiatan sosial ini dari berbagai unsur baik masyarakat, aktivis lingkungan, pertamina, mahasiswa, pelajar, anggota TNI, bahkan anak-anak keluarga pesisir pantai tersebar di beberapa bagian. Alhasil kurang lebih tiga jam, tubuhkan sampah yang merusak pandangan mata kini tak terlihat lagi. Gilang Rahma, salah satu dari Pandawara Group menegaskan aksi bersih-bersih pantai ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, agar kawasan pesisir tetap bersih dan indah dilihat. Selain itu untuk mencegah timbulnya penyakit dari dampak tumpukan sampah yang mengancam warga pesisir. Ini adalah kerjasama dari Pandawara Pertama dan Jinas Lingkungan Hidupus di Kota Semarang. Jadi mereka menggunakan kita untuk melakukan pemeriksa disini. Mas melihat antusiasma dari warga pesisir ini, tidak mas? Keren, keren. Tadi berbagai macam kalangan masyarakat, ada anak SMA, mahasiswa, terus ada beberapa komunitas lingkungan. Anak kecil juga banyak. Itu keren sih. Untuk membersihkan sampah di pesisir pantai nelayan Tambak Rejo ini, disediakan 600 karung dan 300 kantong plastik sampah, sementara pemerintah Kota Semarang menyediakan 6 unit truk untuk mengangkut sampah. Para aktivis lingkungan berharap agar masyarakat semakin peduli lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai yang akan mengotori pesisir pantai dan laut, apalagi sampah tersebut, adalah sampah plastik yang tidak bisa terurai. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.